Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma Badu Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Kaila Nafisa Sastra dari SMP Islam Asofa Pekanbaru Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah yakni tentang putri Abu Bakar yang bernama Asma Pada suatu hari, tersiar kabar bahwa istri Abu Bakar telah melahirkan seorang anak Kabar tersebut mengehebohkan masyarakat karena anak yang lahir berjenis kelamin perempuan Pada masa itu, anak perempuan dipandang sebagai sebuah aib Memang benar, istri Abu Bakar Katilah binti Abdul Uzza melahirkan seorang anak perempuan Abu Bakar begitu senang mendengarnya Ia pun segera memberi nama bayi munyil yang cantik itu Asma adalah nama yang diberikan Asma lahir pada 27 tahun sebelum hijriah Banyak orang-orang yang mencemoohinya Namun, Abu Bakar tidak peduli dengan cemohan orang-orang tentang anak perempuan Ia tidak mengikuti kebiasaan orang-orang Arab mengubur bayi perempuan hidup-hidup Pada masa jahiliyah, anak perempuan dianggap sebagai sebuah aib Sehingga mereka memiliki kebiasaan untuk mengubur bayi perempuan hidup-hidup Itu merupakan sesuatu perbuatan yang sangat kecil Suatu ketika Rasulullah SAW datang dan mengajak kaum Quraish untuk meninggalkan berhala Abu Bakar yang merupakan salah satu orang terpandang Langsung mempercayai dan mengikuti Rasulullah SAW Mendengar ayahnya masuk Islam, Asma pun segera bersyahadat Istri Abu Bakar, Qatilah, masih ragu Qatilah pun akhirnya berpisah dengan Abu Bakar dan kembali ke rumah kedua orang tuanya Abu Bakar mendidik Asma dan anak-anaknya yang lain dengan ajaran Islam yang baik dan benar Asma ikut berbayat kepada Rasulullah SAW bersama dengan beberapa wanita lainnya Mereka masuk satu persatu ke rumah Arakam bin Abi Arakam agar tidak mencurigakan kaum Quraish Rasulullah SAW menggunakan rumah Arakam untuk dakwahnya Asma merupakan orang ke-18 yang menyatakan masuk Islam Ia termasuk barisan orang-orang pertama yang masuk Islam atau disebut As-Sabirkunal Awalun Setelah dewasa, Asma menikah dengan Zubair bin Awam Zubair termasuk 10 sahabat nabi yang dijanjikan masuk syurga Setiap seruan jihad ke medan perang dari Rasulullah SAW Zubair bin Awam langsung berangkat dengan semangat Ia mendapatkan julukan Al-Hawwari atau pendamping nabi Mereka berbahagia menjalani hidup rumah tangga Anak-anak mereka lahir sebagai pejuang yang tidak kenal takut Zubair sangat melindungi keluarganya Zubair dan Asma saling mendukung perjuangan Rasulullah SAW Mereka berbahagia menjalani kehidupan rumah tangga Anak-anak mereka lahir sebagai pejuang yang tidak kenal takut Zubair sangat melindungi keluarganya Zubair dan Asma saling mendukung perjuangan Rasulullah SAW Demikian kisah yang dapat saya sampaikan tentang Putri Abu Bakar yang bernama Asma Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh